Ketika dibawa ke polsek sumber baru, residivis yang pernah diberi hadiah timah panas di kakinya ini hanya tertunduk klesu seakan menyesali perbuatannya. Tersangka asal sumber gijing RT1 RW1 sumber baru pernah masuk bui, pelaku menjadi daftar pencarian orang dengan kasus yang sama yaitu pencurian. Sebetulnya penangkapan pelaku terjadi secara kebetulan. Pada waktu itu, anggota polsek sumber baru dan polres cember mengadakan pengamanan JFC di sekitar jalan masuk menuju tempat acara. Pelaku yang terlibat pencurian berhiasan di rumah tsunami, warga dusun sumber gijing RT4 RW2 turun dari angkot menuju ke tempat acara. Rupanya anggota polsek sumber baru mengenali pelaku sehingga langsung mengadakan penangkapan tanpa perlawanan. Sampai diamankan di polsek sumber baru, tersangkut kasus apa ini Pak? Pencurian. Pencurian. Apa itu yang pencurian Pak? Emas. Emas. Barangnya sekarang dijual kemana? Ditanggul. Ditanggul. Laku berapa? Laku 1 juta. 1 juta. Berapa gram itu? Tak tahu. Terus selama ini sampai setelah melakukan pencurian, melarikan diri kemana Pak? Ke Jember. Ke Jember. Dulu pernah ditahan ya Pak? Ya. Kasus apa? Sama pencurian. Sama. Tidak cerah Pak? Tidak apa Pak? Si Kapol ya Pak. Tidak apa sekarang ya Pak? Menurut informasi dulu pernah ditembak Pak betul? Sudah. Kakinya? Ya. Kapolsek sumber baru, Ibtu Agus Senja membenarkan semua yang dilakukan pelaku. Namun pelaku terkesan berbelit, polisi tidak percaya begitu saja. Sehingga sekarang masih dilakukan pemeriksaan tambahan dan pengembangan. Pasal yang disangkakan kepada Abdullah yaitu Pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ada pun kerugian sekitar 5 juta rupiah, sedangkan emas tersebut sesuai pengakuan tersangka Abdullah dijual seharga 1 juta. Pasal yang disangkakan 362 karena melakukan pencurian di siang hari dan juga tidak melakukan pengrusakan, hanya masuk ke rumah dan mengambil tas pinggang yang saat itu ditaruh di atas meja. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara masing-masing laku. Himboan kepada tuku-tuku mas, dihimbau dari kami petugas kepolisian apabila ada warga yang tidak dikenal, menjual persiasan mas yang tidak ada surat-suratnya, setidaknya dimintai KTP dan alamatnya. Sehingga apabila ada kejadian seperti ini, tidak kerepotan untuk mencari pelakunya. Dari sumber baru, Sugito Jumber 1 TV melaporkan.